Dan berikut adalah profil singkat 4 terduga teroris yang berhasil dilumpuhkan Tim Densus 88 Mabes Polri di Tanggerang Selatan, Payakumbuh, Sumatera Barat, dan Deli Serdang, Sumatera Utara seperti yang dirilis oleh Mabes Polri berikut ini. Abdulrahman alias Omen alias Juhaiman. Omen adalah mantan napi kasus pembunuhan dan pernah dipenjara 7 tahun di LP Cipinang. Dirinya direkrut terpidana teroris Abu Haikal alias Raja Keong yang merupakan murid Dulmatin. Otak bom Bali 1 dan 2 saat di dalam lapas. Omen akhirnya tewas ditembak polisi karena melawan saat akan ditangkap petugas. Sementara Helmi alias Hilmi alias Abu Afkar merupakan penjual bubur nasi di daerah Indihyang, Tasikmalaya, Jawa Barat. Helmi direkrut untuk menjadi pengantin pada aksi teror yang sudah direncanakan. Helmi pun tewas saat hendak ditangkap. Lalu ada Irwan alias Irawan yang bekerja sebagai sopir pengangkut air minum di Sindangkerta, Cipatujah, Tasikmalaya, Jawa Barat. Irwan yang direkrut sebagai pengantin ini juga tewas setelah melakukan perlawanan kepada pihak kepolisian. Selanjutnya terduga teroris yang ditangkap di Tanggerang Selatan adalah Adam Nur Syam. Adam diduga berhubungan dengan perencanaan bom di Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Nur Solihin. Dan Adam juga memiliki hubungan dengan jaringan Barun Naim. Adam beserta tiga teroris lainnya berencana melakukan aksi teror bom bunuh diri di Bumi Serpong Damai saat Natal dan Tahun Baru dengan cara menyerang petugas polisi. Adam ditangkap pertama kali oleh pihak kepolisian sebelum dilakukan penggerbekan terhadap tiga terduga teroris lainnya. Terduga teroris yang ditangkap di Payakumbu, Sumatera Barat adalah John Tanamal alias Hamzah berusia 39 tahun. Pria asli dari Payakumbu ini diduga terkait dengan jaringan teroris Solo. Hamzah juga berperan membeli bahan peledak untuk meracik bom. Dirinya juga merupakan sumber pendanaan pembuatan bom. Terduga teroris yang ditangkap di Deli Serdang, Sumatera Utara adalah Syafi'i. Dirinya adalah perekrut warga negara Indonesia untuk berangkat ke Suriah dan bergabung dengan ISIS. Dirinya juga merupakan DPO anggota kelompok katibah Gonggong Rebus yang ditangkap di Batam beberapa waktu lalu. Syafi'i memiliki kemampuan merakit bom yang dipelajarinya secara otodidak. Terima kasih. Terima kasih.